Hai sepeda sakit ya Pak Mereka Pak wanten-wanten finis aja gitu kanan manggen kiri Oh nih kiri waduh ini curang tuh ini apa ya Assalamualaikum selamat pagi kali ini ceritanya saya lagi ada di magelan lagi ada kerjaan di sini nginep terus disempatin Goes nah ini rencananya saya mau ke arah Nepal Vanjava ke desa Kaliangkri katanya tuh disana tenke banget nah nanti belum tahu nih disana bisa sampai finis atau enggak soalnya ya belum tahu tanjakannya dan ini sendirian nah nanti masih ada kerja jadi goseng enggak usah ngoyong-ngoyong lah setelah ini terus ya hari ini saya Gowes tanpa asbidai Hihihi jadi karena kemarin persiapannya kurang persiapan luar kota ya terus ada salah satu ketinggalan yaitu speedometer sama hard rate ah hari ini nggak bawa apa-apa apalah yang penting finis sampai tujuan ini jaraknya dari tempat saya nginep itu sekitar ya 23-25 kilo-an terus kalau saya baca dari strafanya temen tuh ketinggiannya totalnya sekitar 1100 meter ya kalau di jarak 25 kilo langsung 1100 terus ini saya nggak tahu rutenya jadi saya pakai Google Maps jadi nanti sekali buka handphone buat nge-maps lah biar enggak keblasuk di kanisius pendowo SMA Kristen satu ini katanya dari sini harus ke kiri tadi hiru tuh kiri turun ngikutin alur Masya Allah keren ya ini disempatannya baru dari kota terus langsung turun langsung kayak gini ternyata pemandangannya luar biasa Wow langsung nanjak badannya belum panas langsung nanjak yuk cerah banget hari ini cuaca cerah banget kali ini saya gue sendirian mau ngajak temen magelang tuh sungkan deh karena disini aku dalam rangka itu ya kerja ya nanti takutnya kalau tiba-tiba ada kerjaan yang mendadak aku harus hasil nah temenku tak tinggal itu pergi wow nggak enak sungkan makanya ini kemarin tapi pikir-pikir sendirian dulu ajalah tuh lanjut lagi selamat datang kecamatan Bandungan Bandungan pasar Bandungan ini dari tadi saya enggak ketemu yang gue sih gradiennya nggak tahu nih gradien berapa gabas itu ya intinya sih merembet lah jadi tadi dari kota itu turun sebentar terus langsung nanjak membet-membet kalgen kalian greg salamanan salaman salamanan ini katanya tadi ke kiri berarti kalau rollingan gini tuh nanti pulangnya harus ada tanjakan lagi wah tak kira cuman ini ini teman anjak doa ternyata lumayan dingin juga ya arah menuju kali angkrik ini saya enggak tahu ini di kilometer berapa kayaknya sih sudah separuh jalan nah ini ada gambar mobil miring lagi terus disana ada gambar gunung artinya ada tanjakan lagi sih ternyata jalannya nggak susah ya ini tuh lurus terus ke kali angkrik jadi tadi cuman satu jalur doang tuh dari yang belakang sana terus ini lurus terus saya menuju ke kali angkrik bismillahirrahmanrohim yoi ada gambar mobil miring yang lagi kayaknya jalurnya sini tuh boros ya boros plat sama cetakan kebanyakan gambar mobil miring ini enggak tahu tepat gradiennya berapa nih cuman kayaknya sih sekitar 12-an nih ini kayaknya pasar kali angkrik ini katanya teman dari sini menuju ke itu mulai suram london pak badetang let nek tanggung nek palfan jawa medal putih oh iya nek medal gitu betul nge-betul 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 kalau yang kekiri ternyata bukan jalurnya ke Nepal makanya yang paling bener tuh ya tanya warga sekitar cuman tadi bilangnya kan 4 kilo tuh 4 kilo ada SD apa gitu nanti belok kanan bismillah lah ya wah ini ada turunan lekuan keren banget sih nih jadi disana ini mirip kayak letter S gitu ini harus berhenti-berhenti ya supaya banyak foto yang diambil ternyata banyak foto-foto yang ehm unik sih ini unik banget nih kelihatan gunung jalan letter S kelihatan gunung gitu Alhamdulillah ini gunungnya lagi cerah-cerahnya nih tuh kan sudah mulai tenggak-tengak nah ini SD Negeri Temanggung pada sekolah nah ini sudah memasuki nih desa menuju Nepal van Java kok kali angkrok jalan raya kali angkrik kalau lurus tadi tuh embek hehehe hehehe eh dek sugengrawuh di dusun banjeren ternyata jalannya padat penduduk rumah-rumah warga ini jalannya asli basah ya licin kayaknya kalau turunan licin ini Jadi sepi banget tuh gunungnya kelihatan cerah banget udah kandang ayam kalau di tempat saya tuh kandang ayam gitu-gitu buat tanda ya sampai mana kandang ayam itu buat tanda bisa tanda-tanda tanjakan atau mungkin tanda buat poin masih tanjak terus mulai miring banget ini kayaknya 17% monggo pak teranggung Sudah diburu nih. Tetap sambil. Gau budi. Masih lumayan katanya. Gau budi. Masih lumayan katanya. Tuh disana gunung Merapi Merbabu. Kelihatan cerah banget. Disini gunung Sumping. Cuka cerah banget. Gau budi. Gau budi. Oke. Tadi saya dibilangin. Gasik-gasik gitu ya. Mungkin. Siang-siang kali ya. Misalnya saya dibilangin. Ada beberapa orang. Gasik mas. Gasik itu pagi sih. Mendahului. Mendahului. Gasik. Mengawali. Awal. Pontenakua pak. Ponten. Purun. Terusnya tepil pak. Lumayan. Kali kiloan laku pak. Dua kilo. Eh. Tapi kira dua kiloan ya. Dua kiloan ya. Dua kiloan ya. Pontenaket pak. Ini kali tanjaan ini. Terus minggu lain pun. Oh dua tanjaan lagi ibu. Oh. Lumayan panjang dan tinggi pak. Lumayan panjang dan miring ya. Panjang dan miring. Ternyata masih dua kiloan lagi. Tanya sama warga setempat. Ini tadi si. Vidon. Refill. Habis sih. Saya cuma bawa satu botol doang. Lumayan buat alasan. Eh. Halo. Yuk kita coba naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Papi ya. 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 panjang Alhamdulillah dari cover ini jadi tadi ada tanjakan panjang banget miring terus itu sekitar ya kayaknya sih 21 22 gitulah mirip-mirip gumu indah kalau di dekat tempat saya tinggal ini depan ada tanjakan lagi yang miring nih eh huh Asya Allah Allah di sini banyak bisa ngepot-ngepot sih karena kan jalannya bergerikil jadi kalau dikasih power tuh bisa ngepot gitu nih kayak gini patung nih yang di YouTube-youtube wisata pendaki kanan tusun butuh Masya Allah Alhamdulillah sepi nih Nepal van Java wisata brilliant tiket ini ya ya tiket ya Oh tiket dulu sih tiketnya Rp10.000 sekedar Pak yang nonton nopo tandanya nonton maklannya nonton putih atas pos satu pos satu Oh jenis tersebut Pak lumayan lumayan Masya Allah coba aja Mas sampai pos satu siap thank you Pak matur ini dia Nepal van Java Oh tetap gini nggak Pak jadi banyak rumah-rumah rapet di sini hangnya sempert sempit-sempit Bapa pak kapan Hai dosun butuh seluruhnya kecil banget Masya Allah Wah harus kesini cuy Oh ternyata disini rumah-rumah warga gitu ya Oh Halo Pak Mana ya Mark Lane-nya Nepal van Java ya Wah ternyata unik sih rumahnya unik Oh Oh Nggak mau tiba-tiba gini lagi Sepeda sakit ya Bu Semeda sakit ya Pak Oh ini kiri Waduh Ini curang Wah ini apa ya Tadi nggak persiapan sih Hah Sya Allah Curang nge Bu Ya Wah Ini saya tadi Salah perhitungan nih Ini lanjut kesana Pia ya Harusnya bisa loh Tonton Ini soalnya jalurnya ricin Nih Jadi ini Digenjat ya Tuh Tuh Tentu licenses Buntun Tentu Tentu Oh, Jepun, Bu. Wah, curang-curang, ya? Oh, iya. Wah, ini nggak bisa dikincik, nih. Oh, ini nggak bisa dikincik, nih. Oh, tapi kalau mau mocak, bisa. Oh, biasanya sepedanya-sepedanya yang mana? Iya, nggak nggak sakit. Nggak sepedanya tadi, Pak. Iya, mantan. Sela warna hijau, kanan. Sehingga tulisan Nepal Van Java ini apa? Nepal Van Java dibawah sama di atas. Di atas. Itu lewat, apa? Bakama warna hijau, kanan. Oh, Sake dikincik, tetao, Pak. Sake dikincik? Eh, kata, Pak. selamat menikmati Ini jadi karena Sudah jam setengah sembilan ya Kayaknya mepet banget sama Waktu gue Saya pulang aja Jadi ini saya Harus nuntun Karena tak rasa ini curam banget Tuh Selain curam Jalannya tuh kecil dan berlumut Nah kalau mau tak Naikin kok Gak berani aku Nah alaikum belum berani Ini saya gak tau tempat finishnya ya Dimana Jalannya kok begini banget ya Buat roadback tuh Ini lebih aman diangkat gini nih Soalnya jalannya kecil dan licin Kok tadi bisa naik sini ya Turunnya malah gak berani Disana itu tak sebenarnya Spot fotonya sini cuy Nih Jadi disini ada Ada bangunan rumah-rumah gitu Yang rapat dan warnanya tuh Warna-warni gitu loh Terus sebenarnya disana tuh ada gunung Yang tadi pas berangkat cerah banget Cuman Kali ini dia lagi tertutup kabut Ini kabutnya juga lagi turun Kesana Itu disana ada bukit Apa itu Saya kurang tau Disana bukit lagi Merapi Merbabu Tadi kayaknya ada di sebelah sana Sebelah sana tuh Ternyata Segini ya Finishnya tuh ternyata disini Terus tadi tuh saya penasaran Penasaran mau kesana Nah Pas mau kesana ternyata Apa namanya Gak ada jalur buat naik Oke lah Sudah cukup lah Oke Sekian dulu ya Jadi Ini adalah pengalaman pertama ya Buat nanjak di Nepal van Java Semoga Lain waktu bisa Kesini lagi lah Bareng teman-teman Atau bareng kalian semua Sampai ketemu di Video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya